Baik pemirsa, jalan-jalan ke Wonosobo berikutnya. Anda kalau ke Wonosobo tidak hanya bisa menikmati hamparan kebun teh. Pengunjung juga bisa mencoba berkeliling pabrik dan mencicipi teh khas lereng gunung Sindoro. Hamparan pohon teh di kebun teh Tambi ini merupakan destinasi wisata edukasi yang terletak di Kabupaten Wonosobo. Terletak pada ketinggian antara 1.200 hingga 2.000 mdpl. Kebun seluas 770 hektare ini menyajikan pemandangan hijau yang memancakan mata dikelilingi udara segar. Wisatawan diberi edukasi tentang daun teh seperti cara memetik daun teh. Para pengunjung pun berkesempatan melihat aktivitas petani memanen daun teh. Pengunjung juga diajak ke pengolahan di pabrik teh yang telah berdiri sejak tahun 1865. Melihat bagaimana pengolahan daun teh menjadi bubuk memberikan pengalaman tersendiri. 70% produksi teh Tambi diekspor ke sejumlah negara seperti Amerika, Jepang, Rusia, Uni Emirat Arab, dan lainnya. Sedangkan sisanya untuk pasar lokal sebagai bahan campuran produk teh bermerak. Nah, puas berkeliling pengunjung bisa menikmati sadian teh Tambi di kafe setempat. Dia benar-benar khas gitu sih nih dan menurut saya layak banget sih untuk diekspor seperti tadi yang diterangin sama bapak-bapaknya ya. Kita kan ketemu bapak, apa namanya, bapaknya di, ya di pabrik itu menerangkan kalau tadi disini itu ternyata produksinya diekspor. Nah, tamu akan kita ajak untuk belajar metik ya, kita lihat proses pengolahannya dari awal sampai akhir. Jadi, harapan kami tamu-tamu yang datang ke Tambi di resort atau PT Tambi ini setelah pulang itu betul-betul bisa tahu bagaimana cara menyeduh teh yang baik, bagaimana cara mengkonsumsi teh yang baik, supaya teh itu bermanfaat terutama untuk kesehatan. Untuk berwisata ke kebun teh Tambi, pengunjung hanya dikenai tiket masuk sebesar 10.000 rupiah. Sedangkan untuk paket wisata edukasi hingga mencicipi teh bagi rombongan wisatawan dikenai biaya mulai dari 27.500 rupiah per orang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AINUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!